Intro Adakah diantara saudara yang sama sekali tidak pernah merasa kecewa? Semua orang pernah mengalaminya. Itulah perasaan yang menurut Maya Salafiz, seorang jurnalis dalam bidang neuroscience, sebagai pengalaman emosional terberat dalam kehidupan. Pengalaman yang membuat orang menjadi pahit hati, putus asa, dan apatis. Dengan mengenal tiga tindakan Kristus dalam menghapus rasa kecewa, kita akan bangkit dan hidup dengan hati yang berkobar. Bangkit memeraih rancangan Tuhan dan berkobar dengan semangat serta pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Kasih Tuhan bagi kita sungguhlah besar. Kita patut bersyukur dan mengasih Dia lebih lagi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di Badah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kami sangat senang atas kehadiran Anda di badah ini. Kami percaya Tuhan memberkati dan menyertai Anda sekalian. Pastikan Anda mengikuti ibadah online tanggal 30 April dan 1 Mei karena ibadah tersebut akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Anda yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan kudus, silakan menghubungi pemimpin kesan atau menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0811-896-876. Di akhir bulan April ini, ibadah kita masih membahas tema In His Steps atau mengikuti langkah-langkahnya. Dan di minggu ini, kita membahas topik Hati yang berkobar. Melaluinya, kita belajar tentang bagaimana menghapus kekecewaan dari hidup kita dan menggantikannya dengan hati yang berkobar-kobar dengan semangat yang baru untuk menyongsong hari esok yang penuh dengan pengharapan. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Selamat pagi Jemaah Tuhan! Mari kita sama-sama pagi berdiri. Kita mau bersukasi pada tempat ini. Membuliakan nama Tuhan! Mari kita semua Umat pilihan Allah Dengarlah panggilannya Tutup kena pikirannya Sekaranglah waktunya Tuhan berdiri bagi bahasa ini Mari maju Mari maju Ubat pemenang Mari kita semua Mari kita semua Ubat pilihan Allah Dengarlah pilihan Allah Dengarlah panggilannya Tuhan berdiri bagi bahasa ini Tuhan berdiri bagi bahasa ini Tuhan berdiri bagi bahasa ini Yalah pemenanglah Dengarlah pemenang Tuhan berdiri bagi bahasa ini 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 Jauh yakin dan percaya Tuhan berdiri bagi bahasa ini Tuhan berdiri bagi bahasa ini Yesus tanpa selam bos Tuhan, bukan berjalan, dari kemuliaan, sampai kemuliaan selamanya. Tuhan, bukan berjalan, dari 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 kemuliaan selamanya. Kami datang di tempat ini, Tuhan. Hanya untuk memuliakan namamu, untuk menyembah engkau. Kami mau hari ini, kami penuh dengan hadiratku di tempat ini. Sama-sama siapkan hati kita. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Tuhan. Atas kasihmu dan bermasmu. Bagi namamu yang kudus. Kau kebenaran kami. Sebab engkau kebenaran kami. Padamu ku percaya. Tuhan. Betapa mulianya Tuhan ku. Ku rindu menyatakan. Ku rindu menyatkan. Ku rindu menyatakan. Ku rindu menyatakan. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu Mengatasi langit, kemuliaanmu Tuhan Mengatasi bumi, haleluya, kemuliaanmu Ku bersyukur, ku bersyukur padamu Tuhan Atas kasihmu, terima kasih dan cemasmu Bagi namamu yang kudu Kau kebenaranmu, sebab engkau kebenaranmu Padamu ku percaya Betapa mulia dan Tuhan Mari sama-sama kita tinggikan raja kita di tempat ini Tinggikan dirimu Mengatasi bumi, 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 tinggikan dirimu Katakan haleluya, oh haleluya Yesus Kami sembah kau Tuhan, hanya kau lah Tuhan Kau layak disembah, kau yang layak ditujung Hanya Yesus lah Tuhan, oh haleluya Haleluya, oh haleluya Terima kasih Tuhan, walaupun lukamu Hidupku bagimu, hidupku bagimu Yesus Kami sembah, sembah dia, sembah dia Haleluya, haleluya Hanya Yesus lah Tuhan, kau kurusku Katakan tinggikan dirimu Tinggikan dirimu Mengatasi langit Kau pesananmu Kau pesananmu Kau pesan, kau pesan, kau pesan, kau lah Mengatasi langit Oh, halau yang dikatinimu Menatasi lagi kemuliaanmu Tuhan Menatasi bumi Segalanya bagimu Tuhan Bagi dirinya segala pujian Harman serta cukup Kekal selamanya Bagi dirinya segala pujian Harman serta cukup Selamanya bagimu Tuhan Bagi dirinya segala pujian Harman serta cukup Selamanya bagimu Tuhan Bagi dirinya segala pujian Harman serta cukup Harman serta cukup Selamanya bagimu Tuhan Selama-lamanya Haleluya Segala pujian Segala pujian Segala hormat Terima kasih 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 Hal seperti itulah yang dialami oleh dua orang murid Yesus. Sebagaimana yang dicatat dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 27. Rasa kecewa karena harapan mereka terhadap diri Yesus tidak menjadi kenyataan. Dan sebagai akibat rasa sedih, putus asa dan apatis menguasai hati mereka. Namun kisah itu tidak berhenti sampai di sana. Karena Tuhan Yesus dalam anugerahnya menolong mereka keluar rasa kecewa tersebut. Dan mengubah hati mereka dari kecewa menjadi berkobar. From a disappointed heart to a burning one. Saya berharap hari ini Tuhan Yesus yang menolong kedua orang tadi untuk keluar rasa kecewa mereka. Juga akan mengulurkan pertolongannya bagi diri saudara. Sehingga dengan demikian saudara dapat menghadapi hari esok dengan hati yang berkobar-kobar. Artinya saudara dapat menyongsong masa depan bukan dengan hati yang berputus asa dan apatis. Namun dengan penuh semangat dan pengharapan. Untuk itu saya ajak seorang membaca Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 17 terlebih dulu. Kuna melihat latar belakang dari peristiwa tersebut. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 17. Pada hari itu juga. Yang dimaksudkan di sini adalah pada hari Yesus bangkit dari kematian. Artinya pada hari minggu yang sekarang kita peringati sebagai hari minggu pasca. Saya ulang pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Apabila kita baca ayat-ayat selanjutnya. Yaitu ayat 18 sampai 24. Saudara akan melihat jawaban kedua orang tadi terhadap pertanyaan Yesus. Mereka menjelaskan apakah yang mereka percakapkan. Dan dari situ kita mengetahui. Apakah yang menyebabkan seperti yang ditulis di ayat 17. Yaitu pemuka mereka nampak muram. Dan mengapa kedua orang itu tidak dapat mengenali Yesus. Yang sedang berjalan bersama mereka. Seperti yang mereka jelaskan kepada Yesus. Mereka mempercakapkan tentang Yesus. Yang mereka harapkan akan membebaskan bangsa Israel. Dari penjajahan Romawi. Namun harapan mereka itu tidak terwujud. Karena para pemuka agama Yahudi menyerahkan Yesus kepada pemerintah Romawi. Dan dia disalibkan. Singkat kata. Harapan mereka tidak menjadi kenyataan. Dan sebagai akibat hati mereka dipenuhi dengan perasaan kecewa. Perasaan kecewa. Yang membuat mereka menjadi sedih. Sehingga wajah mereka menjadi muram. Perasaan kecewa. Yang membuat mereka tidak percaya terhadap kesaksian. Yang disampaikan oleh para murid Yesus yang lain. Yaitu bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Perasaan kecewa. Yang membuat mereka bersikap tidak peduli. Terhadap kesaksian para murid perempuan. Yang berkata bahwa mereka telah bertemu dengan Yesus. Dan dalam sikat apatis. Mereka memutuskan untuk kembali ke kampung mereka. Yaitu Emmaus. Bahkan sedemikian kecewa hati mereka. Sehingga kedua orang itu tidak dapat mengenali Yesus. Yang berjalan bersama mereka. Itulah sesuatu yang menghalangi mata mereka. Yang disebut di ayat 16 tadi. Itulah dampak dan rasa kecewa terhadap kedua orang ini. Yaitu rasa sedih, tidak percaya, dan apatis. Bukankah hal seperti ini yang juga dialami oleh banyak orang. Dalam rasa sedih oleh sebab kekecewaan yang ia alami. Maka orang tadi berkata. Percuma mempercayai Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh dapat diandalkan. Sudahlah. Saya tidak akan bersedia untuk melayani dia lagi. Saya rasa tidak ada gunanya untuk berdoa. Membaca Alkitab. Apalagi mengikuti ibadah harian. Artinya rasa kecewa mengakibatkan kesedihan, kebimbangan, dan apatisme menguasai hati yang bersangkutan. Kalau itu yang suara alami. Dan roh kudus menonton suara untuk mendengar urayan firman Tuhan ini. Artinya hari ini. Sebagaimana yang dialami oleh kedua orang murid dari Emmaus tadi. Demikianlah Tuhan Yesus sedang menjumpai saudara dalam perjalanan hidupmu. Dan berjalan bersama saudara. Untuk menyembuhkan hati saudara dari rasa kecewa. Sehingga dari hati yang kecewa. Diubanya hati saudara. Di hati yang berkobar. A burning heart. Di ayat-ayat selanjutnya. Yaitu ayat 25 sampai 32. Kita melihat tindakan-tindakan Yesus yang menghapus rasa kecewa dari dalam hati kedua orang murid tadi. Dari tindakan-tindakan tersebut. Kita dapat menyimpulkan. Ada tiga hal yang akan menghapus rasa kecewa. Ketiga hal tersebut adalah. Yang pertama. Mengenal rencana Tuhan. Saya ulang. Yang pertama. Mengenal rencana Tuhan. Salah satu penyebab utama dari rasa kecewa terhadap Tuhan adalah. Karena orang memiliki harapan yang berbeda dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi. Anda kalahnya orang berharap. Bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. Dan ternyata Tuhan memiliki prioritas yang berbeda. Dengan yang orang itu inginkan. Sebagai akibat. Ia merasa kecewa dengan Tuhan. Hal itulah yang terjadi dengan kedua murid dari Emmaus tadi. Mereka berharap. Bahwa Tuhan Yesus menjadi Mesias dalam artian secara politis. Yaitu. Sebagai pembebas bangsa Israel dari penjajan Romawi. Dan ternyata. Tuhan Yesus bukan seperti yang mereka harapkan. Alih-alih dari membebaskan bangsa Israel dari penjajan Romawi. Malahan Yesus disalibkan oleh para prajurit Romawi. Alhasil hati mereka menjadi kecewa. Karena harapan mereka tidak terwujud. Coba surah pikir sejenak. Apabila harapan mereka tentang Yesus tersebut tidak menjadi kenyataan. Siapa yang salah? Tuhan yang keliru. Karena tidak mau menjadi seperti yang mereka inginkan. Atau mereka yang salah. Karena mereka mengharapkan hal yang berbeda dengan rencana Tuhan. Jelas kedua murid itu yang salah dalam berharap. Dan mereka melemparkan tanggung jawab atas kekecewaan yang mereka alami kepada Tuhan. Suatu tindakan terhadap Tuhan yang sama sekali tidak sepatutnya. Memang dalam kenyataan seringkali kita ingin memaksakan keinginan kita kepada Tuhan. Dan berharap bahwa Tuhan akan menuruti gendak kita. Ini sama seperti kisah tentang seorang pemuda. Yang melihat temannya berulang-ulang melemparkan selembar kartu ke atas. Kemudian memungutnya di lantai. Lalu melemparkan lagi kartu itu ke atas. Dan memungutnya lagi. Apa yang dilakukan temannya itu menarik perhatian sang pemuda. Si ayah bertanya. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Temannya yang juga adalah seorang pemuda menjawab. Aku sedang meminta agar Tuhan menunjukkan rencananya. Meminta Tuhan menunjukkan rencananya. Rencana tentang hal apa? Tanya sang pemuda yang pertama tadi. Begini, kamu kan tahu bahwa aku ini menjalin relasi yang akrab dengan Tini dan Yana. Tini orangnya baik sekali. Sedangkan Yana cantik sekali. Jadi aku bingung, mana yang sebaiknya melipas sangan hidupku. Karena itu aku bertanya kepada Tuhan. Apa rencananya bagi diriku? Jawab temannya. Lalu, apa hubungannya dengan kartu yang kamu lemparkan ke atas itu? Tanya sang pemuda. Temannya menjawab, begini. Aku menulis nama Tini di sisi kartu yang ini. Dan menulis nama Yana di sisi yang sebaliknya. Lalu aku melemparkan kartu itu ke atas. Kalau saat jatuh di lantai, yang menghadap ke atas adalah sisi yang bertuliskan nama Tini. Maka artinya Tuhan berencana agar aku menikah dengan Tini yang baik hati. Kalau yang menghadap ke atas adalah sisi yang bertuliskan nama Yana. Maka berarti Tuhan menghadapi aku menikah dengan Yana yang cantik. Dengan dahi mengrenyit, pemuda yang pertama tadi bertanya lagi. Kalau begitu, mengapa engkau berulang kali melemparkan kartu itu? Bukankah sarannya cukup sekali saja? Dan seperti yang kamu katakan. Mana yang menghadap ke atas itulah pemudi yang Tuhan rencanakan untuk menjadi istrimu? Dengan wajah yang sangat serius, temannya menjawab. Karena setiap kali aku melemparkan kartu ini ke atas. Dan ketika jatuh di lantai, yang menghadap ke atas adalah sisi yang bertuliskan nama Tini yang baik hati. Oh, ternyata temannya ini memang mengharapkan Yana yang cantik yang menjadi istrinya. Sehingga walaupun berulang kali yang menghadap ke atas adalah sisi kartu yang bertuliskan nama Tini. Ia segera melemparkan ulang kartu itu. Dengan berharap Tuhan akan mengubah gendaknya. Dan menyesuaikan rencananya dengan harapan dari sang pemuda. Yaitu Yanalah yang akan menjadi istrinya. Bukankah hal seperti itu yang sering kita lakukan? Dan kita ingin memaksakan gendak kita kepada Tuhan. Dan menghendaki agar Tuhan menyesuaikan diri dengan harapan kita. Dan apabila Tuhan tidak kunjung menuruti gendak kita. Karena dia memiliki rencana yang berbeda. Maka hati kita menjadi kecewa. Itulah yang terjadi dengan kedua murid dari Emmaus tersebut. Sehingga dalam Lukas pasal 25-27 ditulis tanggapan Tuhan Yesus kepada mereka sebagai berikut. Lalu ia berkata kepada mereka. Hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menerita semuanya itu. Untuk masuk ke dalam kemuliaannya. E 27. Lalu ia Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Di sini ditulis. Bahwa Yesus menjelaskan kepada kedua orang tadi. Tentang rencana Allah mengenai kehadiran Yesus di dunia. Yaitu sebagaimana yang telah ditulis dalam seluruh kitab suci. Rencana Allah yang berbeda dengan harapan kedua murid tersebut. Rencana Tuhan yang harus mereka kenal dan terima. Tentu bukan hanya mereka berdua saja. Kita pun juga. Hanya dengan mengenal dan menerima rencana Allah. Maka kita tidak akan menjadi kecewa ketika ternyata rencana Tuhan tidak sama dengan harapan kita. Sebab kita yakin apapun yang menjadi rencana Tuhan. Rencananya itu selalu yang terbaik bagi hidup kita para pengikutnya. Selanjutnya yang kedua. Hal-hal yang menghapus kekecewaan adalah mengenal otoritas Tuhan. Saya ulang. Yang kedua mengenal otoritas Tuhan. Apabila kita menyadari. Petuhan adalah pribadi yang memegang otoritas atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Maka ketika kita dapati. Ternyata harapan kita tidak sesuai dengan kehendaknya. Tanpa rasa kecewa. Kita akan menaklukkan harapan kita itu di bawah kehendak Tuhan. Bukankah hal itu yang kita lakukan ketika sedang mengemudikan kendaraan di jalan raya. Dan seorang polisi membelokkan arus lalu lintas ke arah yang lain. Ada kalanya hal seperti itu saya alami. Saya sedang mengemudikan mobil ke arah selatan. Dan di perempatan jalan. Seorang polisi berdiri. Serta mengarahkan kendaraan-kendaraan yang sedang menuju ke selatan. Untuk berbelok ke kiri. Yaitu ke arah timur. Artinya untuk sampai ke tempat tujuan. Saya harus berputar ke timur. Kemudian ke selatan. Lalu berbelok ke barat. Dan kembali ke arah selatan. Agar sampai ke alamat yang tidak saya tuju. Memakan waktu yang lebih lama daripada yang sebelumnya. Tetapi apabila kita menyadari. Bahwa petugas kepolisian tadi memiliki otoritas. Untuk mengatur lalu lintas di jalan raya. Maka kita akan mematuhi arahan yang ia berikan. Apalagi kalau kita percaya. Petujuan yang bersangkutan. Dalam membelokkan arus lalu lintas adalah. Pasti untuk kebaikan semua pengguna jalan raya. Entah agar kita tidak terjebak dalam kemacetan. Atau ada masalah lain yang ada di hadapan kita. Yang mungkin tidak kita ketahui. Kita tidak akan menggerutu. Sebaliknya dari merasa kecewa kepada polisi tersebut. Malahan kita akan berterima kasih. Karena arahan yang bersangkutan. Menghindarkan kita dari masalah yang akan kita alami. Kalau semisalnya arus lalu lintas tidak ia belokkan. Hal yang sama seharusnya bersikap kita kepada Tuhan. Ketika kita dapati. Bahwa ternyata kehendak Tuhan tidak sama dengan kehendak kita. Dengan bersyukur kepadanya. Karena menghargai otoritasnya. Dan meyakini bahwa maksudnya senantiasa baik. Maka kita menerima realitas tersebut tanpa merasa kecewa. Ingat. Kehendak Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Memperkenalkan otoritasnya itulah. Yang Tuhan Yesus lakukan kepada kedua murid dari Emmaus tadi. Di ayat 28 sampai 29 dicadat. Ketika mereka bertiga telah dekat dengan kampung Emmaus. Kedua murid tersebut mendesak. Agar Yesus tinggal bersama-sama mereka. Karena hari telah menjelang malam. Lalu Yesus pun masuk ke dalam rumah mereka. Selanjutnya di ayat 30 sampai 32 ditulis sebagai berikut. Lukas pasal 24 ayat 30 sampai 32. Waktu ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti. Mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkannya. Dan memberikannya kepada mereka. Sesampainya di rumah dari kedua orang tadi. Dicatat di sini. Bahwa Yesus mengambil roti. Mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu. Dan memberikannya kepada kedua orang itu. Dengan berbuat seperti demikian. Yesus bukan menempatkan dirinya sebagai seorang tamu. Namun malahan bertindak sebagai Tuhan rumah. Yang melayani para tamunya. Suatu tindakan yang nampaknya sederhana. Namun melalui cara itu. Yesus menunjukkan. Bahwa dirinya adalah pribadi yang memegang otoritas. Dan kedua muridnya berada di bawah otoritasnya. Sebagai akibat. Dicatat di ayat 31 dan 32 sebagai berikut. Ketika itu terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar. Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Sekarang kedua orang murid ini mengenal siapakah Yesus yang sesungguhnya. Kesadaran akan otoritas Yesus. Mengakibatkan rasa kecewa yang selama ini menutupi mata mereka. Sehingga tidak dapat mengalami siapakah pribadi yang sedang berjalan dengan mereka. Terhapuskan. Dari rasa gundah hati mereka sekarang berkobar-kobar dengan semangat dan harapan yang baru. Sekarang yang ketiga. Hal-hal yang menghapus kekecewaan adalah mengenal kasih Kristus. Saya ulang yang ketiga. Mengenal kasih Kristus. Pengenalan kedua murid tersebut akan kasih Kristus. Tersirat dalam kalimat yang mereka ucapkan di ayat 32 tadi. Di situ mereka berkata seperti demikian. Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia yaitu Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Dicatat bahwa mereka berkata satu terap yang lain tentang apa yang membuat hati mereka berkobar-kobar. Yaitu karena sekarang mereka menyadari siapakah pribadi yang telah berbicara dan menerangkan kitab suci kepada mereka. Yaitu Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Bukan saja hal itu menyadarkan mereka tentang otoritas Tuhan yang tak terbatas. Sehingga maut dikalahkannya dan ia bangkit dari kematian. Namun juga tentang betapa besarnya kasih Kristus kepada mereka. Kasih Kristus yang sedemikian besarnya sehingga di hari kebangkitannya. Ia bersedia menjumpai kedua orang muridnya yang dalam keadaan kecewa, putus asa dan bersikap apatis. Padahal kedua murid ini bukanlah murid-murid yang utama seperti para rasul yaitu Petrus, Yohanes dan yang lainnya. Mereka berdua bukan para murid yang berada di lingkaran inti dari para peringkut Yesus. Sehingga nama yang seorang tidak disebutkan dan nama yang seorang lagi yaitu Kleopas hanya sekali itu saja disebut dalam Alkitab. Namun demikian hidup mereka berharga di mata Tuhan. Sehingga bukannya menjumpai para murid yang utama yaitu para rasulnya. Justru Yesus menjumpai kedua orang ini. Kasih Kristus yang menghapus rasa kecewa dan memberi pengharapan dalam hidup mereka berdua. Memang di tengah badai kehidupan apabila kita hidup dalam kasih Allah maka hati kita tidak akan tergoncang ataupun menjadi kecewa. Sebaliknya hati kita akan penuh dengan damai sejahtera. Kebenaran ini mengingatkan saya berkisah tentang sebuah kapal selam yang sedang melewati uji coba. Yaitu dengan menyelam selama sehari penuh di dalam lautan. Ketika keesokan harinya kapal itu kembali ke pelabuhan, kebersang kapten ditanyakan. Bagaimana badai semalam mempengaruhi kondisi kalian yang berada dalam kapal? Sang kapten kapal selam menatap orang yang bertanya tersebut dengan wajah terheran-heran dan berkata. Badai? Kami tidak merasakannya sama sekali. Bahkan kami tidak mengetahui bahwa semalam telah terjadi badai. Mengapa demikian? Karena kapal selam itu menyelam sangat dalam sehingga mereka mencapai area yang disebut oleh para pelaut sebagai the cushion of the sea atau bantalan laut. Walaupun permukaan samudera sedang bergelora karena terjangan angin taufan. Namun air di area bantalan dari laut tersebut tidak akan bergoncang. Tetapi tetap tenang dan teduh. Itu sebabnya area itu disebut sebagai bantalan laut. Demikian juga apabila kita menenggelamkan hidup kita di dalam kasih Tuhan. Kasihnya itu bagaikan a cushion of the sea atau bantalan laut. Apapun yang terjadi sekitar kita dan badai yang sebesar apapun yang sedang menerpa. Kasih Tuhan yang menyelimuti hati kita akan membuat kita tetap tenang dan tak tergoncang oleh keadaan. Bahkan ketika kita menghadapi realitas yaitu bahwa ternyata rencana Tuhan tidak sama dengan harapan kita. Kita tidak akan merasa kecewa namun kita dapat bersuka cita di dalam segala keadaan. Itulah tindakan-tindakan yang Yesus lakukan guna menghampus rasa kecewa dalam hati kedua orang pengikutnya. Ia memperkenalkan rencana, otoritas, dan kasihnya kepada mereka. Rencana, otoritas, dan kasih Allah yang mengubah hati yang kecewa. Menjadi hati yang berkobar-kobar dengan semangat yang baru. Itulah Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian dan yang bersedia melakukan hal yang sama bagi kita semua. Yesus Kristus yang sepanjang bulan ini telah kita ikuti langkah-langkahnya. Yaitu langkah-langkah menjelang ia disalibkan dan segera sesudah kebangkitannya. Mengikuti langkah-langkahnya atau in his steps yang membuat kita semakin mengenal siapakah Yesus Kristus yang sesungguhnya. Dimulai dari mengikuti perjalanannya dalam perarakan di Minggu Palen. Kemudian perjalanannya dalam mengajar para muridnya tentang doa yang efektif. Selanjutnya perjalanannya menuju ke Golgota melalui Via Dolorosa. Dan perjalanannya dalam menemui para murid perempuannya di pagi hari. Yaitu pada hari kebangkitannya. Dan yang terakhir yaitu perjalanannya di senjahari menuju ke Emmaus untuk menyembuhkan hati dari kedua orang muridnya. Yesus Kristus yang kasih kuasa kesetiaan dan hikmatnya memungkinkan kita untuk memandang hari esok dengan penuh pengharapan. Yesus Kristus yang kasihnya telah ia tunjukkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan kuasanya telah ia buktikan melalui kebangkitannya di kematian. Yesus Kristus yang kesetiaan dan hikmatnya telah ia tunjukkan dengan memulihkan hati para muridnya. Dan mementangkan rencananya yang indah bagi masa depan mereka. Kasih, kuasa, kesetiaan dan hikmat Kristus yang membuat kita tidak akan hidup dalam keputusasaan dan apatisme. Tetapi bangkit atau rise untuk menjangkau hari esok yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Di dalam Yesus Kristus tersedia masa depan yang tidak akan mengecewakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami percaya rencanamu selalu yang terbaik bagi kami. Kehendakmu selalu yang tersempurna bagi kami. Kalaupun rencana dan kehendakmu tidak sama dengan rencana kami. Kami percaya rencanamu selalu yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu kami menudukkan diri kami di bawah otoritas Tuhan. Dan percaya kepada kasihmu yang kekal, yang melampaui segala keadaan. Dan dalam kasihmu itu damai sejahtera akan memenuhi hati kami. Tuhan Yesus saya berdoa saat ini. Biar kasihmu itu menyembuhkan hati yang luka. Menyembuhkan hati yang kecewa. Dan memangkitkan harapan yang baru. Dan percaya kalau kami hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Rencanamu itu tidak akan pernah gagal. Rencanamu selalu membuat kami kepada hari esok yang indah. Seperti yang kau rencanakan. Tuhan Yesus, otoritasmu menjamin semua itu. Kesetiaanmu menjamin semua itu. Hikmatmu menjamin semua itu. Karena kami percaya Tuhan Yesus. Kuasa kasih hikmat dan kesetiaan Tuhan. Tetap untuk selama-lamanya. Kasih yang telah kau buktikan oleh pengorbananmu di kayu salib. Kuasa yang telah kau tunjukkan oleh kebangkitanmu di kematian. Dan dengan demikian kami percaya. Dalam kesetiaan dan hikmatmu. Engkau menonton kami ke hari esok yang indah. Seperti yang Tuhan telah rencanakan. Saya berdoa saat ini Tuhan. Ulurkan tangan kasih dan kuasamu. Menjama setiap hati yang luka. Menyembuhkan hati yang kecewa. Dan di dalam nama Yesus Kristus. Saya katakan kesembuhan dan pemulihan. Menghapuskan rasa kecewa itu. Dan mementangkan pengharapan yang baru dalam Tuhan Yesus. Sembuhkan rumah tangga. Sembuhkan pekerjaan dari anak-anakmu. Sembuhkan masa depan mereka. Karena di dalam engkau ya Tuhan Yesus. Ada pemulihan dan hari esok. Di dalam nama dia tersegala nama. Nama Yesus Kristus. Tuhan dan Juru selamat yang hidup. Saya telah berdoa. Amin. Ku pada wajahmu dan berseru. Pertolongan ku datang darimu. Pertolongan ku datang darimu. Peganglah tanganku. Jangan lepaskan. Kau lah harapan. Dalam hidupku. Ku pada wajahmu. Ku pada wajahmu dan berseru. Pertolongan ku datang darimu. Peganglah tanganku. Jangan lepaskan. Kau lah harapan. Dalam hidupku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Berikut adalah beberapa kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan kita tanpa pergumulan dan kesukaran. Namun, Dia berjanji untuk menolong kita mengatasi setiap permasalahan dengan kuasanya yang ajaib. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Tiba saatnya kita ungkapkan kasih dan syukur kita kepadanya dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui tiga cara. Pertama, dengan memasukkannya langsung ke dalam kotak persembahan. Kedua, dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan yang terakhir, dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu, dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, di tengah kondisi kita sekarang ini, saya percaya kuasa dan anugerah Tuhan selalu berlimpah. Dan kesetiaan Tuhan pada janjinya yang mendatang kebaikan selalu dapat kita andalkan. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kuasamu mengatasi segala permasalahan yang ada di dunia ini. Sehingga kami dapat mengadakan Engkau sebagai menara dan benteng perlindungan kami. Ajar kami untuk menaruh pengharapan hanya kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang punya rancangan terbaik bagi setiap kami. Kami berdoa untuk kesehatan jemaatmu, jagai dan berkati agar kami tetap sehat. Dan bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kehidupan relasi, keluarga dan pekerjaan, agar apapun yang kami kerjakan dapat berhasil dan menyenangkan hatimu. Tak lupa kami berdoa untuk persembahan yang akan dan sudah diberikan, biarlah ini semua dapat dipakai bagi kemuliaan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Semua kau baik dan kasihmu kekal selamanya Semua kau baik dan kasihmu kekal selamanya Segala suku kau Segala suku kau Haleluya, 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 haleluya Seram mereka Allah Tuhan Tuhan Berkabat Mengkau baik, selamanya Mengkau baik Mengkau baik Mengkau baik Mengkasihmu Mengkau selamanya Mengkau baik Mengkasihmu Mengkau selamanya Mengkau baik Mengkau baik Mengkau selamanya Mengkau baik Mengkau selamanya Sekala suku Sekala suku Kalau penanda rasa Kerasi Kerasi Ku sembah Kau Haleluya Haleluya Ku sembah Kau Kauan Tuhan Ku sembah Ku sembah Haleluya 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 Sekala suku Kau 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 Engkau Kau Haleluya Kau 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati